Terima kasih Alias Bible Kalau bagi viewers yang mungkin baru mampir ke channel kami dan belum tahu Kami ini ngapain sih? Legion itu apa sih? Ada baiknya simak dulu episode kami yang mengenai RK Itu dia seluk-beluknya kenapa kami bisa kenal Legion Well, tanpa berlama-lama lagi Karena Legion juga harus tugas dalam beberapa jam ke depan Kita langsung aja mulai Stay tuned Sebelum kami mulai videonya Kami ingin berdoa dulu Terutama bagi kami sendiri Bagi Legion Dan juga bagi unover semuanya disana Termasuk the clients yang menonton ini Supaya video ini Apapun outputnya Bisa bermanfaat buat kita semua Dan selalu senantiasa membuat kita tetap berada di jalan Tuhan Kita mulai ya Ya Tuhan Kami anomali Bersama Legion berkumpul Siang ini Kami ingin membuat konten Dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa Kami berserah Kami menyerahkan seluruh proses konten ini Atas kuasamu Atas bimbinganmu Atas perlindunganmu Dan atas namamu Amin Amin Legion juga ikut ngenduk gitu sih Iya, benar Oke Langsung aja Jadi Bagi unover semuanya Pertanyaannya ini sudah dikompil oleh tim belakang layar Jadi kami semua benar-benar Spontan Gue aja gak tau isinya apa aja tuh Pasti kalimat-kalimatnya aneh-aneh Dari Benar-benar kopas Jadi ya Dikompil oleh tim belakang layar Cuma kata tim belakang layar kami Itu terbagi jadi Lima bagian besar Empat atau lima Antara lain Pertanyaan umum Pasti pertanyaan umum yang ditanyakan Sebagian besar orang Lalu pertanyaan Mengenai Gisah yang terjadi di Alkitab Itu Favorit Siap-siap ya Legion ya Lalu Human Interactions Jadi kayak Pertanyaan umum Tapi yang berbau Antara iblis sama human interaction Itu bagaimana sih Lalu ada juga Mengenai arka dan iblis itu sendiri Dan yang terakhir Mengenai sejarah Jadi ada banyak yang ingin Nanya sejarah Dan yang lain-lain Nah kita mulai dari yang pertama dulu Yaitu Seksyen umum Gue sama Aileen Bakal bergantian nih Nanya Dan ini sekarang Powernya full di Jaslyn Gue Diklikkan Gue berpegang teguh Pada Tuhan Dan sekarang gue menyerahkan penuh Pada Jaslyn Oke Aileen Langsung aja Pertanyaan pertama Kita mulai nih Udah siap Legion Udah dong Ayo cepetan Oke Yuk Pertanyaan pertama Bagaimana cara mengusir iblis Tingkat bawah Menengah Dan atas Yang baik dan benar Jika si iblis tersebut Ada di lingkungan Rumah Atau di dalam tubuh seseorang Thank you Trianomali Gimana Legion Terus dia begini kan Cara mengusir iblis Dia kayak gitu Hatimu harus bersih dulu Oh Gitu Itu yang sering aku bilang ke Jaslyn Kata dia Hati Itu suara petir asli guys Terus terus Keep going Ya aku takut sama suara petir Gue jadi makin nervous Oke Tadi sama gimana Hati harus bersih dulu Kata Legion Terus kamu mau ngomong apa lagi Legion Selain itu Kamu juga harus aware Ketika seseorang Berpikiran negatif Ya pokoknya seperti yang Sudah aku bilang ke kalian lah Kata dia Itu calah Itu calah Berarti mereka datang Karena hati dong ya Legion Mereka datang Karena hati Dan melihat Orang yang dapat Dimanipulasi Kata Legion Kalau udah datang Sesuai pertanyaannya Ngusirnya gimana Legion Kalau udah datang Caranya Gak ada cara lain Selain Menyerahkan pada Tuhan Berdoa Dan Jaga hati Jadi kalau misalkan Mulai berpikiran negatif Ini sorry ya guys Aku ngadepnya Agak kesana Karena memang Beliau Legion itu ada disana Ya disitu Tapi dia gak duduk Dia lesehan loh Dia disitu Kegedehan badannya Iya Kata dia gak enak Katanya soalnya disitu ngadepnya Soalnya ada ekor dia Iya sih Bener sih Ya disitu lebih enak sih Aku setuju sih Oke Yaudah Coba lanjutin Kita lanjut ya Next Bener tadi ada yang Belum selesai Soalnya Kalau misalnya Oh masih sama sih Kayak tadi poinnya So intinya sih Hati dan pikiran sih Kalau yang gue dapet ya Bener 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 Karena gak ada cara lain lagi Ya intinya gitu Next question Next question Tunggu 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 Mumpung gue inget nih Legion What's the worst can happen Apa yang hal terburuk terjadi Kalau Ya kalau Di DA dan anomali kan Orangnya jadi kebawa kan Tapi emangnya Si iblis itu bisa Menampakkan diri gitu Kalau udah parah banget Ke orang yang Didatengin tersebut Kata dia Sebenernya gak sampai Menampakkan diri Tergantung kasus Ada iblis yang Bisa muncul Di dalam mimpi Kayak misalnya Menawarkan sesuatu Sering itu Itu sering Nah makanya Kalian harus aware Seperti yang aku bilang Di awal Kata Legion Jadi teman-teman Udah dijawab ya Harus aware banget Dan Iblis datang di mimpi Itu sering banget Gue pun pernah mengalami Terus dia bilang Iblis itu tipu muslihatnya Gila banget Genjutsu Kata dia Kata dia Bener-bener Halus Bener-bener halus Sampai kamu bahkan Tidak sadar Halusnya seperti apa Halusnya seperti Tau-tau Kamu sudah ketiduran Itu Itu salah satu contoh Manusia kan sering Tidak sadar Ketika dia sudah lelah Tau-tau ketiduran Nah Halusnya tuh seperti itu Kalian mengerti Tidak maksud ke manusia Mengerti Maksudnya prosesnya Kata dia Mengerti Mengerti Pelan-pelan diarahkan Tapi tidak terlihat Iya Intinya begitu Mau lanjut? Lanjut Tejan Apakah kamu pernah melihat Adanya manusia seperti kami 3D di planet lain Masih seputar umum ini 3D, 4D, 5D Kata dia Seperti teknologi saja Kata Lejen Gimana jawabannya? Manusia seperti apa? Manusia seperti kalian Banyak Seperti kami Tapi ini gak dijelaskan sih Maksudnya seperti kaminya itu Humanoid Atau manusia Anggap aja Humanoid deh Seperti Jadi kayak kepala Gini deh Makhluk berkesadaran Nah gitu gimana Lejen? Aku tidak mengerti Maksud dari pertanyaannya Yaudah yang kayak human deh Kayak ada kepala Tangan Kaki di planet lain gitu Ya Bentuknya off-off dikit Masih gak apa-apa lah Ada Kata dia Ada Tapi bentuk sudah pasti berbeda Gak usah jauh-jauh Orang Amerika Dengan kalian Saja kan berbeda Bentuknya Iya Jeen aja Sama kita beda kan Kita lihat Jeen yang Di saranjana Hidungnya kayak Terong panjang gitu Iya Kata dia Bentuk yang aku masuk Maksudnya adalah Warna kulit Warna rambut Dan lain-lain Oke Thank you Lejen Next Next Aileen Apa komentar Lejen Jika kita hanya percaya Kepada Tuhan Sang pencipta Tanpa mengadopsi Keyakinan tertentu Kok agak Kata dia gini Tidak masalah Dia langsung jawab Tanpa mikir Oke Tidak masalah Karena sebenarnya Agama itu kan Panduan Kalau seseorang Malah Gila Dengan panduannya sendiri Dia fanatik Terhadap panduannya sendiri Itu malah semakin bahaya Willy Kata dia Aku boleh ngomong Seperti ini tidak Boleh Boleh Gak tau sih Yang mau kamu yang ngomong gitu Yang kena tetap kami Lejen tenang aja Bukan maksudnya Aku melihat kalian Gak apa-apa It's alright Lejen Kami gak menentang agama Tapi itu sarana sih Menurut kami ya Intinya begitu Terus dia bilang Aku pernah mendengar Carrie sepertinya Pernah berkata Di detektif Detektif astral Waktu itu Kata Lejen Aku pernah mendengarnya Dia bilang Agama itu Ya benar Hanya panduan Jadi bagi Teman-teman semuanya Ini gue mau nambahin ya Betul Agama adalah Panduan dan perdoman Tetapi bukan Kebutuhan hidup yang utama Kebutuhan hidup manusia yang utama Adalah sandang Pangan papan Tanpa tiga itu Manusia mati Sedangkan manusia Tanpa agama Gak mati Ya Itu dari pendapat gue sendiri Karena ketika manusia terlalu Mendewakan agama Timbulah konflik Dan gue balik lagi Ke quote gue Yang sering gue Utarakan Keyakinan dan kepercayaan Yang dipaksakan Hanya akan menimbulkan Keonaran Gitu Dengan timbul konflik Kata dia disitu Akan muncullah ego Dengan kamu ego Disitulah Iblis Akan berdatangan Yap Aku suka quotes kamu Willy Sebenarnya itu belum Selesai Lejen Jadi keyakinan dan kepercayaan Yang dipaksakan Akan menimbulkan keonaran Dan dimana terjadi keonaran Disitulah Iblis berkeliaran Itu quote lengkapnya Lejen Itu bagus Willy Aku setuju Thank you Lejen Karena aku adalah Iblis Jadi aku mengerti Cara kerja Iblis Tekniknya kamu arka Lejen Vibrasinya sama Lanjut Lanjut ya Kata dia Aku Iblis yang baik Yang bekerja di jalan Tuhan Tekniknya Sebutannya arka Lejen Aku gak mau menyamakan Iblis lagi Baiklah Next question Oke Lejen udah explore bumi Berapa persen Dari kutub utara Sampai selatan 90 sampai 100 persen Wow Itu namanya 100 persen Lejen Kamu gimana sih Aku kan tidak mau Diminang sombong Willy Ya kan kamu bilang Kemarin capri ke aku kan Nanti sorean Kamu bertugas di Luar negeri kan Bukan Indonesia Pasti aku yakin Ada ribuan tugas Dari yang maha kuasa kan Dan kamu pasti udah Ke segala macam penjuru dunia Ya supaya gak sombong 90 persen Sampai 100 persen Baik Baik Oke Supaya gak sombong Tapi kamu sudah menyebatkan 100 persen Harusnya 90 sampai 99 persen Satu persennya Biarkan Tuhan aja Oh iya itu keren tuh Next time Kalau ada yang komunikasi Gitu aja Lejen 99 persen Kata dia tanggung Kata dia Justru karena tanggungnya itu Esensinya Kamu gak sombong Aku rasa aku tidak sombong Ya sebenernya Next question Next Selain bumi Apakah Lejen juga ke planet lain Untuk saat ini Aku bertugas di bumi Kalau dulu Aku bertugas di dimensi lain Tapi aku tidak akan menyebutkan disini Masih terlarang ya Lejen Bukan terlarang Karena manusia belum mampu mencerna ini Kata Lejen Baiklah Next aja ya Next Kak mau tanya Kalau Arka Bentar Kak mau tanya Kalau Arka adalah hal yang umum layaknya Malaikat, Iblis, dan Fallen Angel Kenapa Dalam kurung setahu saya Tidak ada sumber di literatur Yang menyebutkan keberadaannya sebelum trianomali Atau jangan-jangan ada Trims Itu saja Sebenarnya memang Zaman dahulu kala Iblis itu memang Lebih banyak jumlahnya Dibandingkan Arka Arka itu Sebenarnya Baru ada yang memang Tidak terlalu lama Dia bilang gitu Hah? Ini baru loh Lejen Benarkah? Benar Ya Untuk kami sih Belum terlalu lama Mungkin untuk kalian sudah lama Oh my god Ini kontroversi sih Should it? Sebenarnya dewa-dewa yang kalian lihat kan Itu juga ada yang campur tangan kami Yap Yang bentuknya seperti itu Ya itu kan tidak lain-tidak Bukan Arka Lejen Ya Maksudnya bentuknya seram Tapi kan kami tidak mengganggu Atau kami kan tidak berbuat jahat Sebagai tambahan Buat Anovers Itu pernah kami bahas Di episode yang ini Dewa Di situ kami juga sudah mencurigai Ada bentuk dewa yang kok Serem-serem Vibrasi energinya Kayak iblis Ternyata itu tidak lain Tidak bukan adalah Arka Gitu Makanya bentuknya kan juga Berbeda dari manusia Dan bentuknya kan bukan malaikat Yap Terus dia bilang teman-teman Sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan Itu tidak sesederhana Yang kalian pikir Mereka ada banyak Kami ada banyak Begitu pula manusia kan juga ada banyak Jadi di luar sana Kalau kalian berpikir Hanya ada malaikat Iblis Tuhan Itu masih dangkal Kalau kalian berpikir Kalian mengetahui semuanya Ketelijen Kayaknya udah komprehensif sih Next Bagaimana menurutmu Bagaimana menurutmu mengenai malaikat Aduh Lidah aku kelu Bentar ya Bagaimana menurutmu mengenai malaikat Mikhail Ini agak Gak tau sih Coba legend jawab Keren dia Keren Aku mengaguminya Tapi kamu pernah berinteraksi gak? Iya itu yang mau aku tanya Berinteraksi gak? Gak harus konfliktami Oh Tapi cuma tau aja Karena dia tuh malaikat jajaran atas Keren Dia cuma ngomong keren sih Benda gitu Iya Tapi gak pernah berinteraksi Ataupun ber Apa ya Bekerja sama? Kan kalau gak salah di episode Hedis juga Kita pernah nanya hal yang sama Gak semua malaikat jajaran atas pun Hedis pernah berinteraksi kan? Karena mungkin udah diberi tugas sama Tuhan Kamu menjaga di Underworld gini-gini Bukan berarti kayak Ketemu malaikat jajaran atas Tempat tugas aja beda gitu Kata dia seperti manusia saja Memangnya satu manusia mengenali semua manusia di muka bumi ini Tujuh miliar manusia Lapan miliar manusia Kan tidak? Tidak Tidak mungkin Oke Oke Sepertinya sekarang sudah lebih dari tujuh miliar Kata dia Setahu aku terakhir kayaknya lapan miliaran deh Kata Legion Karena Karena manusia ya banyak yang berkembang biak Wow Itu baik yang tercatat atau gak tercatat lah ya Betul Oke Baiklah That's a lot Lanjut Lin Lanjut Menurut Legion Apakah para dewa atau dewi itu termasuk kategori malaikat? Atau termasuk dalam kategori HB? Aku sudah jawab tadi Dewi Atau dewa Tidak mesti Harus malaikat Bisa jadi arka Bisa jadi jin yang baik Oh Jin yang baik juga bisa? Jin yang baik juga bisa Oh wow Jin yang baik Jadi tidak semuanya Ya bisa juga manusia Iya Itu yang kami lihat Mungkin referensi human itu Dewa tuh manusia kali ya Legend Kayaknya sih persepsi human tuh begitu Kalau persepsi dari Feeling-feeling Orang perasan-perasan orang yang aku tangkap Mereka Lebih ke arah Memuja dewa itu Mereka lebih memuja dewa itu Karena menganggap Another level di atas mereka Di atas manusia Itu iya Make sense sih Make sense Itu dari feeling Yang manusia Yang aku tangkap Dari manusia Oke oke Ya make sense Make sense Kata dia Lanjut apalagi Lanjut Yang pertanyaan umum Sudah habis sih Oke Kita ke section berikutnya Teman-teman Interaksi dengan manusia ya Ya Yaitu Interaksi dengan manusia Kita mulai dari First questions Oke teman-teman Ini adalah section Yang pertanyaannya berhubungan Dengan interaksi dengan manusia Jadi Bagaimana menurut Aku menunggunya Aku menunggunya Langsung aja deh Langsung aja Yang pertama Apakah bisa Dan bersedia Sosok seperti Legion Dan rekan-rekannya Dikonjur untuk dijadikan Spirit pendamping Kalau Tuhan tidak berkenan Maka tidak bisa Itu jawabannya Legion masih lebih diplomatis ya Teman-teman ya Kalau Hades bilang No Dengan jelas Hades bilang No Kalau Legion masih Ya diplomatis gitu Aku sudah bilang Willy Aku baik Iya Iya Legion Iya Iya kamu baik Tapi kadang-kadang Kalau kata Biseroth Kamu serampangan Kata Biseroth loh Ah biarin aja Dia psikopat Dia kalau denger Pasti kesel nih Aku dengar Kata Biseroth nih Aku dengar Willy Kata Biseroth Sebenarnya pertanyaan berikutnya Udah gak usah dijawab sih Legion Tapi kayak Kalau bisa Syaratnya apa aja Gitu Itu Ya Gitalah pertanyaannya Syarat Memangnya Jadi sebenarnya bisa melindungi diri sendirinya Untuk apa Membutuhkan perlindungan Seperti itu Yep Sebenarnya memang begitu sih Anomali dan DA pun juga Gak pernah secara Terang-terangan Minta pertolongan Langsung kan Dari para arka Atau apa Selalu dari Tuhan dulu Lanjut ya Ini Tanya dong Legion apa sih Suka dukanya Dari awal Kenal anomali Atau detektif astral Sampai saat ini Suka dukanya Mereka menarik Terus selain menarik Apalagi Legion Jangan cuma menarik doang Banyakan sukanya sih Feeling aku sih Iya Dari Legion ya Kalo yang aku tangkap Dukanya kalo aku Tidak sengaja luka Tapi juga itu Tersembuh Kata dia Ya kayak kemarin Di antar tiga kan Aku suka sih Hantem-hanteman Sama iblis yang Tidak bertanggung jawab Oke Dia bilang Aku suka sih Aku suka Iya aku suka Dia bilang gitu Kayaknya ada satu dukanya Legion Kalo kamu lagi Di Di Zolimi Island Itu aku ngerasa Tapi itu ntar Off camera aja ya Legionnya Kapan aku menjolimi dia Aku gak pernah menjolimimu Bener itu Iya bener Bener banget Kenceng banget Aku tidak pernah menjolimi ya Legion Nih Hansol Pernah bete sama kamu Hansol Iya kan dia sendiri yang marah Legion juga Siapa lagi Asral Asral Udahlah Kamu biar masalah Mending dibenci Daripada disukain Kayak Daruha Oke 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 Sorry Kencengnya tadi Legion Iya kenceng Bener itu Kamu gak boleh begitu Legion Aku anak bapak juga Gak begitu Lanjut katanya Aku juga anak bapak Dia bilang gitu Ya sudah Bapak juga sayang pada aku Kamu gak boleh bilang begitu Aku jarang menjolimimu Bahkan gak pernah sih Lebih tempatnya Bapak sayang sama semua Ya aku tau sih Cuman self claim aja sih Nih Lanjut Berikutnya Apakah Legion pernah melakukan Perubahan wujud Atau menyamar jadi manusia Animal Atau something else Pernah Aku pernah membantu nenek-nenek Menyebrang Ini udah jadi arka nih Udah Oh kamu berubah menjadi human Pernah Tidak harus malaikat Yang berubah menjadi manusia Aku juga bisa Tapi itu tugas dari Tuhan Atau emang Tugas 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 Wih tapi kenapa nenek itu Perlu dibantu nyebrang Oh ada bahaya ya Ada bahaya Waktu itu kalau tidak salah Di Korea Waktu itu Kata Legion Di Corso Memangnya apa yang terjadi Kalau kamu gak membantunya Apakah dia mungkin Mohon maaf Kena tertabrak Atau bagaimana Dia sedang membawa belanjaan Banyak buah-buahan Yang dia bawa Dia bawa dua kantong Sepertinya matanya sudah rabun Jadi Walaupun sudah Merah Oh Dia jalan terus Lalu lintasnya Dia tetap jalan Lalu Kalau dia Selain dia tertabrak Barang-barang yang jatuh Kan juga akan Aduh ini abstract banget Sorry sorry Barang yang jatuh Kan juga akan Mengganggu Pengendara Mobil yang lain Betul Jadi daripada Kecelakaan beruntun Ya aku langsung dikasih tugas Saat itu juga Kata Legion Tugasmu itu untuk Supaya mencegah nenek itu Nyebrang atau dipandu Nyebrangnya Dipandu Oke Aku ngeliat sih Visionnya Aku menjadi seorang laki-laki Iya laki-laki Bener Ramutmu hitam Dan nenek itu gak pernah tau Itu Kamu bukan human kan Gak akan pernah tau Itu orang Tidak akan pernah tau Tidak akan pernah tau sih Semua orang tidak akan Yang tau Terus kata Terus Legion gini Kayak Dia cengok gitu Dibilangin Aileen ganteng Dia kayak gitu Iya untuk human itu ganteng Kamu ngambil perawakannya kurus Pake kemeja yang agak gelap Iya aku pake kemeja Iya dia pake kemeja Iya dia pake kemeja Masalah sama kamu Legion Aku shock Dibilang ganteng Aku juga shock Legion Iya kan visionnya muncul Tiba-tiba Itu jalanannya agak padat sih Itu kayak Seoul Atau mana ya Kota padat sih Iya ya Kota padat Kota padat Bener Korea bener Iya Korea Asian sih Iya bener Dia bilang Korsul kan Lalu kalau Menjadi binatang Pernah gak Buat apa aku menjadi binatang I don't know Kata dia Terus dia begini Guk guk Dia bilang gitu Dia kali menyelamatkan I don't know Ini pertanyaan netizen Legion Lalu kamu Kamu ingin apa Expect aku menjadi guk guk Seperti itu Willy Aileen Jesslyn Ya mungkin mereka berpikir Binatang juga perlu ditolong Kali Iya itu Maksudnya dasarnya Begitu Legion Sepertinya kalau itu Langsung dibawa deh Bukan ditolong Seperti itu Jadi anjing sama anjing Mengobrol Lalu menuntun Aku tidak mendapatkan logikanya Kata dia Langsung dibawa Maksudnya gimana Ya maksudnya kan Seperti nenek-nenek tadi Aku Membayangkan Apabila aku menjadi Sekor anjing Lalu Aku berkomunikasi Dengan bahasa anjing Dengan Anjing tetangga Misalnya Itu Menurut kamu saja Willy Aku ingin marah Kata dia Itu lucu sih Pertanyaannya Aduh Oke Yang ini Legion kamu gak mau deketan Sini Kata dia Dia disitu aja sih Yaudah deh Kamu kalau deketan Lebih enak sih Aku ngomongnya Atau di lampu situ Boleh tuh Legion Kayaknya justru dia gak terlalu suka lampu deh Iya dia gak terlalu suka lampu Tempat remang Gak keliatan Legion di kamera Gitu Yaudah aku majuan Dia bang dia majuan Dia nyentuh ini sih Nyentuh karpet Yaudah lah gak apa-apa Bentar ada barrier Legion Ini dari Mestos kayaknya Ya itu dari Mestos tadi Gak apa-apa Guys sorry ya Disini gue ngeliat kayak ada yang Lingkaran energi barrier Kayak kisah Shinta yang diberi pagar oleh Laksmana tuh Dalam kisah Rahwana itu kan Itu dari Mestos sih Oke kita lanjut Nah Legion pertanyaan yang habis ini Agak sensitif Terserah bagaimana kamu menjawabnya sih Kepada yang terhormat Legion Sebelum menjadi arka Perbuatan Terburuk apa sih yang pernah Terbuat pada manusia itu Kata dia banyak Aku pernah merasuki orang Aku pernah membisikkan Seorang anak Menusukan belati kepada ibunya Aku pernah Aku pernah membisikkan orang-orang yang akan perang Itu sudah masa lalu itu kelam Dan sebenarnya aku tidak ingin menceritakannya Atau mengingat masa-masa itu lagi Kata Legion Oke tapi kita switch pertanyaannya jadi Gimana kalau Supaya bermanfaat buat orang-orang Apa yang terjadi kepada orang itu Ketika misalnya ada iblis yang begitu Gak apa-apa ya Legion Itu kan membantu sekali infonya Jadi orang supaya aware Orang tersebut sudah tidak sehat Nalarnya Orang tersebut sudah tidak bisa berpikir rasional Itu yang terjadi Kalau iblis Sudah embet Atau merasuki seseorang Kata Legion Aku tapi penasaran Legion Kita mulai dari yang tadi kamu bilang Kamu merasuki orang Itu Bukankah Kalau gak diizinkan Tuhan Itu gak bisa terjadi Atau bagaimana Waktu jaman dulu itu Bisa Billy Contohnya Annelies Michelle Laki-laki Tetapi Iblis itu Ketika merasuki Human Dia tahu dong Itu dia melanggar Batas Iya Tinggal tunggu saatnya saja Dia diadili Tuhan punya pertimbangan sendiri Mana manusia yang bisa ditolong Mana manusia yang tidak bisa ditolong Ketika manusia Pada dasarnya Sudah berpikiran jahat Atau berpikiran negatif Akan lebih gampang Iblis manipulasi Dan dia Juga akan Gampang Bertokuk lutut Kepada iblis yang memanipulasinya Kata Legion Lalu ketika kamu berkata Membisikkan sesuatu Sebenarnya Orang yang dibisikin Ngerasanya gimana sih Apakah benar-benar mendengar suara Begitu Legion Mereka Akan lebih banyak berkata Ada yang membisikkan aku Ada yang datang ke mimpiku Seperti itu Sering banget ya Ya Itu cara kerja kami Berarti sebagian Lebih tepatnya itu cara kerja aku dulu Berarti sebagian besar klien DA dan TA Yang kalau bilang kayak Aku sering banget dapat bisikan Untuk lompat Lompat Bono diri Bisingan iblis semua itu Itu Dan kuat sekali Legion Kata klien-klien kami Bisikannya itu Betul Sampai orang itu stress Betul Perlu diketahui Bahwa kami tidak Merasuk seseorang Seperti Garuk-garuk tanah Hal-hal yang menjijikan Seperti itu Tidak ya Tidak Kami bukan tipe yang seperti itu Itu hanya di film Legion Atau konten Kata dia Iya Jadi jangan harap Kalian akan Melihat kami Merasuki manusia Sambil menggaruk-garuk tanah Aku alergi mendengarnya Kata di Legion Itu Itu kalau gak konten Atau entitas jenis lain Yang mohon maaf Lebih Seratanya lebih rendah Daripada iblis Dan yang lain-lain Ya bisa jadi itu arwah Atau bisa jadi itu Jean Bisa sih Biar kayak Analis Michelle Michelle sih yang tadi aku lihat Ya lebih kayak Analis Michelle Kayak teriak Tapi Kayak gila aja Orang kayak gitu Kalau di dunia Apa namanya Science mungkin Anggapnya itu gila Bukan kerasukan Tapi sebenarnya itu kerasukan Lalu Kalau tadi kan Kerasukan itu Tuhan punya pertimbangan Bagaimana dengan iblis Yang menghilangkan nyawa Seseorang Itu pernah terjadi gak Di sejarah Pernah Iblis yang menghilangkan Nyawa seseorang Adalah Berlaku Untuk orang-orang Yang sudah membuat Perjanjian kepada iblis Oh Tapi maksud pertanyaanku adalah Orang ini korban Dia gak pernah bikin perjanjian Tapi iblisnya mungkin Kesel kayak Atau gimana gitu Mana bisa Mana bisa Sistem Tuhan ternyata Ada fail safe-nya ya Iya sih ya Kita klien TA Yang itu kan Dicabut sama iblisnya Gara-gara dibikin perjanjian Semuanya kayak gitu sih Kalau yang aku tangkap Dari Legend ya Actually legend Yang kamu bilang itu Bener-bener mirip sih Kayak yang Kasus-kasus yang kita alamin Karena ketika Orang Enggak Maksudnya ketika iblis Mau coba Ngebunuh manusia yang Normal Ada self-mechanism Ada self-defense Mechanism Jadi kayak ada Perlindungan langsung Karena kan itu bukan Salahnya si human itu Bukan Itu sih yang tadi aku liat sih Iya Bisa auto-hangus sih itu Atau gak luka Minimal Wah yang berikutnya ini Sensi bukan sensi Buat legend Tapi sensi buat masyarakat Langsung aja gue tanya nih ya Teman-teman ya Kak Lijen Apakah kini Kubu kiri mendompleng kejahatan Melalui manipulasi Penampakan Nabi Seperti yang gue sebut Yesus misalnya Dia senyum gitu Dia kayak Smirk Terus dia bilang Gak usah jauh-jauh nabi Kalian saja juga Pasti pernah dicoba iblis All the time Manusia Ketika Mendapatkan masalah Dan masalah itu Didapat Dari juga Seseorang yang dimanipulasi oleh iblis Maka iblis lain Juga akan masuk Kedalam manusia Yang terluka itu Sepertinya nanti Akan ada manusia yang tidak mengerti Atas perkataan aku ini Jadi aku akan menjelaskan Secara gamblang Ada manusia A Manusia A Berbuat kejahatan Dengan manusia B Bukan dengan Kemanusia B Manusia A Membuli Manusia B Manusia A Tidak sadar Bahwa dirinya dimanipulasi oleh iblis Yang menciptakan hasrat Untuk mengerjai Manusia B Sementara Manusia B Dimanipulasi oleh Iblis yang lain Atau bisa jadi temannya Yang memanipulasi iblis Eh temannya yang memanipulasi manusia A Untuk menjadi jahat Lantas Manusia A termanipulasi Manusia B Yang ingin bunuh diri Juga termanipulasi bukan Itu cara kerja iblis Jadi Tidak usah jauh-jauh Nabi Manusia biasa saja Bisa seperti itu Tidak usah jauh-jauh lagi Pemuka agama Konklusi Bisikan Yang didapat Namun Membuat Manusia Menjadi radikal Menjadi haus Akan pengakuan Ingin dia leluhkan Ego Kesombongan Merasa derajat lebih tinggi Itu Sudah Ciri-ciri Iblis Katelijen Ciri-ciri manipulasi iblis Ego Merasa diri lebih tinggi Oke Yap Sudah itu saja yang perlu aku jelaskan Seharusnya kalian mengerti Kami mengerti Thank you legend Gak tau yang di luar sana ya Jangan Apa ya Jangan Ya diceranah lagi aja Diriwine lagi Gue sampai kehabisan kata-kata guys Ini kita bener-bener spontan ya guys Sama legend Jadi ini bener-bener No script Gak ada script disini Legend muak sih Dengan orang-orang yang Punya ego seperti itu Kamu muak legend Muak Memang muak Karena manusia bisa bertindak lebih jahat Daripada iblis Setuju Kata legend Yap Bahkan menyakiti dengan atas kebenaran Ya Banyak yang seperti itu Yuk Oke lanjut ya legend Ini pertanyaan cukup unik nih Agak ice breaking Ketika Kak Lijin sudah bertugas menjadi arka Pernah gak ketemu manusia somplak Yang bikin Kak Lijin greget banget Terus pernah gak Kak Lijin beri dia pelajaran Oh iya Aku pernah mengerjai bocah Yang sedang Sedang Berjoget-joget Di tiktok Gata dia Mantesan kamu sebele banget sama tiktok Aduh Gimana gimana Ceritain deh ceritain Aku langsung saja Jadi dia berjoget-joget Di depan rumahnya Yang rumahnya adalah Jalan Raya Aduh Terus 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 Ya sudah Aku membuat genangan Hah? Genangan air? Genangan air Tau-tau ada motor lewat Dia terciprat Sungguh bodoh Dia bilang Sungguh bodoh Genangannya udah ada Atau kamu Tiba-tiba bikin Dan orang gak ada yang sadar gitu Genangnya aku pindahin Dan orang gak ada yang sadar Oke Jadi memang habis hujan Jadi tidak ada yang sadar Iya sih Genangan yang mana-mana ya Terus dia hanya pindahin dari satu tempat Menteleportasi genangan air guys Itu yang istilah kerennya That's legend Itu sepertinya orang Indonesia Kok melihat? Iya memang Indonesia itu Anaknya agak botak lagi Anaknya botak bener Bocil kan? Bocil Aduh Aduh Dia menghadapin Jadi ini nih Kameranya begini Ini depan rumahnya kan Dia menghadap Jalan-jalannya itu Agak kayak tanah gitu loh Bukan yang Di asfal punya Jadi Pasti gak rata lah Ada genangan Ada Terus apa Motor lewat Terus Dia pake bajunya Agak carah lagi Warnanya Terus enak Yaudah Aduh Genangannya coklat Nah akhirnya Kita sampai ke pertanyaan terakhir Di Seksyen interaksi dengan human Oke pertanyaan terakhir Legion Ketika seseorang Baru hanya memikirkan Legion Apakah itu langsung Sampai kepadamu? Ya Beberapa ada yang memikirkanku Semenjak episode aku keluar Aku tau Beberapa juga ada yang Yang ngefans sama aku Aku tau Ya tapi aku cukup menikmati saja Aku tidak akan Boo Menampakkan seperti itu Di hadapan kalian Bukan Tapi hanya sebatas tau aja Jadi kayak Kamu di dimensimu Lalu ada orang yang mikirin Legion gitu Terus Kamu cuma tau aja Kayak ada notification gitu Istilahnya Atau Gimana sih rasanya? Iya Seperti itu Tapi gak terganggu kan Legion Tidak Oh Se instan itu ya Berarti Kalau misalnya manusia Sudah punya kenalan Iblis tertentu Tinggal mikir Manggil namanya Terkonek dong Terserah Iblis itu Mau Nyamperin atau enggak dong Iya Karena udah punya Koneksi batin Bahaya juga ya Legion ya Tapi saranku Untuk teman-teman Jangan panggil-panggil Nama Legion sih Karena banyak di luar sana Iblis yang menyamar Yang manipulatif Nah itu pertanyaanku sendiri nih Pribadi Legion Misalnya ada orang yang Ngefans sama kamu Legion Lalu dia manggil Terus ada demon lain yang manipulasi Itu kamu tau gak Legion? Itu belum tentu tau Karena kalau misalnya Dia sudah menangkap sinyalnya Lalu dia menjadi aku Maka Orang tersebut kan juga Sudah tidak manggil lagi Karena kan dia sudah Lihat Iblis tersebut Itu aku belum tentu tau Dia bilang Karena kan aku juga Tidak ada disana Pokoknya yang Legion tau adalah Oh sinyalnya udah gak ada lagi Sinyal ya Sinyal dari orang Human tersebut ya Iya Oh cara gerejanya begitu Iya Aku dari sinyal Kata dia Makanya kan kalian butuh Bantuan atau tidak Kan aku lihat dari sinyal Karena kan aku tidak 24 jam bersama kalian Kata Legion Tapi bagi Anuverse Dan the clients Dan semua orang yang menonton Episode ini Dari kami Sama sekali tidak Merekomendasikan Untuk memanggil-manggil Nama Legion Terus meminta tolong Pada Legion Untuk Ayo dong jadi Guardian Apa guardian Arkaku Menjadi pelindungku Please don't Bukan please lagi Do not do that Don't do that Karena tetap Pelindungan kita harus Dari Tuhan Legion juga bilang Aku pun juga berhak Memilih Orang yang mau Aku jaga Kata dia Dan itu pun juga Atas izin Tuhan juga kan Itu pun atas izin Tuhan Jadi bagi Anuverse And the clients Sekali lagi kami Ingatkan bahwa Anu Malipun Bekerja dengan cara Mohon semuanya Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Distribusi perintahnya Kemana Itu urusan Tuhan Dia bilang Aku ingin bilang Aku ingin bilang Tolong diputer-puter lagi Anuverse Itu tadi dalem banget Ucapan Legion Itu dalem banget Tolong diputer-puter lagi Gua aja gak nyangka Itu dimainkan Thank you Legion Itu sebenernya Salah satu jawaban terbaik Hari ini Thank you Dia kayak gitu Dia langsung kayak gini Jadi inget kayak Bruce Lee Tau gak sih dia Iya Gaya-gayanya Gaya-gayanya Jadi Anuverse semuanya Walaupun Legion keren Hades keren Dan arka-arka lain keren Jangan lupa bahwa Tuhan pun juga menjaga kalian Dengan Pertimbangan Tuhan sendiri Dan entitas-entitas Yang kami gak tau Tapi kalian selama berada Di jalan Tuhan Dan mempunyai hati yang Bersih Pasti kalian dijaga Pasti Dia bilang gini Aku tau aku keren Aku tau Tapi aku juga adalah Maha Keciptaan Tuhan Sama seperti kalian Dan kalian Kalian juga keren Kami semua Bukan Kita semua disini Keren Kata Legion Aku sepertinya harus Menyampaikan ini Karena Keris Tadi sudah menghubungiku Sekitar jam 10 pagi Waktu Indonesia Ya waktu bumi Untuk kalian Yang merasa diri kalian Tidak keren Dan sebenarnya Pesan ini Untuk Jaslyn Oke Legion Aku jadi deg-degan Kenapa kamu bilang gitu Ya Untuk kalian yang merasa Dari kalian Tidak sempurna Tidak keren Kalian yang insecure Hentikan sekarang juga Orang yang tidak bisa Menghargai kalian Itu orang yang tidak berguna Mereka Hanya berguna Untuk menyesakan Bumi ini saja Orang Yang tidak menghargai Sesama Makhluk Tuhan Sesama manusia Sesama dirinya Itu seperti Barang-barang Yang sudah siap Dibuang Ketong sampah Jadi kalian tidak perlu Memikirkan orang-orang Seperti itu Kalian adalah diri kalian Kita semua keren Kata Legion Gantian Legion Aku yang begini Dia bilang Itu gaya aku Oke Oke Dengan demikian Yang interaksi dengan manusia Selesai Bagian umum selesai Mau seksi apa nih selanjutnya Kita masih ada Alkitab Arkadan Iblis C-section Dan sejarah C-section C-section Katanya gak tau Apa itu Cesar Ya baru kali ini Virus bau nular di air Yaudah lah ya Section kan Virus bau nular Legion bilang Kamu liat perutku Perutku Apakah seperti ibu-ibu hamil Dia bilang Kamu liat apakah aku Seperti orang yang mau Sudah Brojol Beranak Kata dia Mungkin Ini udah berapa nih Udah sejam kali ya Anyway teman-teman Kami gak tau ini Mau lanjut di part 2 Atau enggak Tapi kami lanjut aja Kata Legion part 2 saja Willy Sepertinya akan panjang Oke Sesuai Ran Legion Kita sambung di part 2 Thank you ya And offer semuanya See you on part 2 Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax